Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Oma Syu, seperti janji saya yang sebelumnya, saya akan mendemokan bagaimana cara mengubah sebuah ekstensi yang tadinya MP4 diganti menjadi 3GP atau MKV atau juga yang lainnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Pertama, karena saya masih akan tetap melakukan pengeditan terhadap video, jadi yang akan saya klik adalah menu ini, yaitu menu video. Saya klik videonya, kemudian saya ingin merubah ekstensi yang tadinya MP4 diubah menjadi sebuah file 3GP. Jadi yang kali ini yang akan saya klik adalah 3GP. Kemudian kita tinggal menambahkan file-nya saja. Seperti sebelumnya, kita klik add file. Nah, di sini saya punya file sebuah film yang berekstensi MP4. Kita klik open. Kemudian, kita hanya tinggal klik OK saja. Nah, dengan begitu nanti film tadi yang berisi tentang dengan file ekstensi MP4 akan berubah menjadi 3GP. Lihat, ini adalah file saya yang tadi. Formatnya adalah MP4 atau ekstensinya adalah MP4. Sekarang, saya akan, saya sudah memasukkannya dan akan merubahnya menjadi 3GP. Kita tinggal klik start saja. Maka, secara otomatis komputer akan melakukan pengubahan atau perubahan ekstensi dengan sendirinya, seperti itu. Kita tunggu dulu sampai selesai. Karena makin panjang atau makin besar megabitenya, tentu saja akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Jadi, kalau filenya kecil, tentu loadingnya tidak akan terlalu lama. Kita tunggu. Dan sekarang sudah selesai. Kita tinggal klik output-nya, maka akan langsung tertuju pada tempat penyimpanan file itu berada. Kita klik, kita akan coba lihat. Nah, lihat. Ini adalah ekstensi dari film yang sudah kita edit. Saya akan menaruhnya di tempat semula. Nah, ini adalah file asli kita dan ini adalah file film yang sudah kita edit menjadi 3GP. Saya akan merubah namanya menjadi episode 3GP. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam semuanya. Baik, kembali lagi dengan saya Om Masyu. Kali ini yang akan saya demokan adalah bagaimana cara membuat video menjadi MP3. Jadi, yang awalnya video hanya menjadi sebuah file MP3 yang hanya bisa kita dengarkan suaranya saja. Karena pengeditan kita akan berkaitan dengan suara, maka yang akan saya klik adalah audio. Kita klik pada bagian audio. Nah, kemudian yang akan saya klik adalah MP3. Karena nanti saya ingin agar file saya itu berubah menjadi file MP3. Jadi, kalau teman-teman mengklik dengan ekstensi yang lainnya, tentu misalkan yang kalau teman-teman klik adalah WMA, maka ekstensinya akan berubah menjadi WMA. Saya akan klik MP3-nya. Kemudian kita tinggal menambahkan filenya saja. Kita klik add file. Maka di sini saya sudah ada video yang sudah saya buat sebelumnya. Kita klik opening song dari film ini. Kemudian kita klik open. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK saja. Maka nanti file yang sudah kita masukkan akan diubah secara otomatis oleh format factory menjadi file MP3. Kita tinggal klik start. Dan selesai. Kita klik output-nya untuk mengetahui di mana letaknya. Dan ini dia. File kita yang sudah berubah menjadi file MP3. Seperti itu. Kita masukkan. Saya akan memindahkan. Jadi, saya sekarang sudah ada beberapa video yang sudah saya edit dari satu video sebelumnya. Pengedit pemotongan film. Kemudian pengubahan ekstensi yang tadinya MP4 menjadi 3GP. Dan sekarang pengubahan file dari MP4 dari video menjadi MP3. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam semuanya. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya, Omasyuk. Kali ini dalam video saya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat extension atau format MP4 atau 3GP yang lainnya berubah menjadi AVI. Karena ada beberapa request dari teman-teman yang pengen supaya ada video yang bisa dimainkan di dalam DVD player. Jadi, DVD player itu ada beberapa jenis. Ada yang bisa memainkan segala jenis format seperti MP4, VLV, ataupun MKV. Tapi, untuk DVD tipe lama biasanya hanya akan bisa memainkan video dengan format AVI yang seperti ini. Jadi, saya akan menggunakan format Factory ini sebagai sarana aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat formatnya. Supaya bisa nanti file video kita bisa dijalankan di DVD player. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan format Factory 2.9. Kenapa saya menggunakan versi yang jadul? Teman-teman nanti bisa tahu bedanya. Kalau teman-teman mendownload yang versi sekarang dengan versi jadul, nanti silahkan dicoba sendiri ada bedanya. Tapi secara keseluruhan, fungsinya tetap sama. Tampilannya hanya sedikit berbeda. Di mana kalau yang versi jadul tampilannya seperti ini. Tapi kalau untuk yang versi yang baru, tampilannya akan di-split menjadi 2. Tapi untuk penggunaannya dan tata cara pemakaiannya tetap sama. Jadi, langsung saja. Di sini saya sudah menyimpan sebuah file, sebuah video, beberapa video. Jadi, video-video ini memiliki format MP4. Di mana kalau kita burning ke DVD, maka DVD tersebut tidak akan bisa merunningkannya. Tidak bisa menjalankannya. Jadi, harus diubah terlebih dahulu menjadi AVI. Baik, langsung saja. Pertama, teman-teman jika dalam teks tulisannya ada tulisan di luar abjad ABC. Seperti ini ada tulisan bahasa Jepang. Lebih baik dirubah dulu. Kita rename terlebih dahulu. Jadi, format factory tidak bisa meread folder atau video dengan tulisan yang di luar bahasa Indonesia. Seperti itu. Di luar ABC atau yang lainnya. Jadi, langsung saja teman-teman silahkan dirubah namanya. Kita rubah semuanya. Biar gampang. Jadi, nanti silahkan merubah. Angka juga bisa menentukan nanti urutan dari video tersebut. Jadi, kalau nanti videonya diberi nomor 1, maka dia akan play di bagian pertama. Seperti itu. Nah, saya sudah merubah semua nama dari video tersebut. Kita balik lagi ke format factory-nya. Di sini, teman-teman, ada berbagai macam fitur sebenarnya yang bisa digunakan untuk picture, advance. Tapi, karena kita akan membuat video EP4 menjadi AVI, kita klik pada bagian video. Kita klik video. Kemudian, kita pilih AVI. Maka, secara otomatis nanti video yang akan kita pilih menjadi format AVI semuanya. Kita klik. Kita cari tempat penyimpanannya tadi. Ini dia. Saya akan memilih semuanya. Langsung kita block. Kemudian, kita open. Seperti ini. Kalau sudah, teman-teman langsung saja klik OK. Dan start. Maka, secara otomatis format factory akan merubah extension dari video kita. Dari yang tadinya MP4 menjadi AVI. Ataupun berbagai macam jenis format lainnya bisa dirubah dengan mudah hanya dengan beberapa klik saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, baik. Prosesnya telah selesai. Kalau kita lihat, kita klik input. Nah, maka ini adalah video kita yang tadi yang sudah kita ubah menjadi format AVI. Di sini teman-teman bisa lihat AVI. Satu sampai enam. Saya akan menghapus video yang tadi. Saya buka terlebih dahulu. Saya akan hapus video dengan format MP4-nya. Kemudian, saya masukkan video yang baru yang sudah kita ubah menjadi AVI. Kita cut. Kita masukkan ke yang tadi. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan menggabungkan seluruh video ini menjadi satu. Sehingga nanti video ini akan menjadi satu file di mana ini adalah video yang terpisah-pisah. Nah, kalau kita perhatikan di sini videonya. Nah, jadi video ini akan kita satukan supaya menjadi satu kesatuan. Langsung saja kita buka lagi format factory-nya. Di sini saya akan klik advance. Kemudian kita klik audio joiner. Jadi, ini adalah fasilitas yang digunakan untuk menggabungkan semua video. Oh, maaf. Karena video formatnya kita ubah video joiner. Jadi, audio joiner adalah fitur yang digunakan untuk menggabungkan lagu atau suaranya saja. Tapi karena ini berbentuk video, kita gunakan video joiner. Kita klik. Add file. Kita block semuanya seperti tadi. Kemudian open. Kalau sudah, kita klik. Oke. Kita biarkan kualitasnya high. Dan start. Jadi, kita hanya tinggal menunggunya saja. Kita tunggu sampai selesai. Baik. Videonya sudah selesai. Prosesnya sudah selesai. Kita akan membuka output. Kita klik. Kita cari. Nah, ini dia video joiner milik kita yang tadi. Video yang sudah kita gabungkan. Dalam bentuk AVI. Jadi, kalau teman-teman lihat. Di sini. Ada format AVI. Jadi, videonya itu sudah menyatu. Sehingga tinggal di burning saja ke dalam DVD. Maka DVD-nya akan bisa playable untuk musiknya. Dan bisa dilihat di DVD kita. Dengan menggunakan DVD. Kita play. Maka, nanti di sini teman-teman bisa melihat lagunya. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Baik. Itu saja. Apa namanya? Video dari saya tentang bagaimana cara membuat format, mengubah format video menjadi AVI supaya bisa dimainkan pada DVD. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum. Hai semuanya. Kembali lagi dengan saya, Oma Syu. Kali ini saya akan mendemokan atau membuat tutorial bagaimana cara memotong film dengan format factory. Kemudian, setelah itu, saya akan mengubah ekstensi dari filmnya. Jadi, yang tadinya MP4 menjadi 3GP. Seperti itu. Oke, pertama kita buka dulu format factory-nya. Nah, ini adalah tampilan dari interface dari format factory. Jadi, nanti kalau teman-teman ingin melakukan pengeditan, tentu yang diklik adalah bagian video. Kalau teman-teman ingin melakukan pengeditan untuk suara, ada pada audio, picture untuk gambar, dokumen untuk file-file lainnya, ada pengaturan untuk pengkopian pada CD atau burning, atau juga advance. Digunakan, biasanya digunakan untuk menyatukan dua film atau menyatukan antara film dengan suaranya. Karena saya akan memotong sebuah film, jadi saya akan klik pada video. Kemudian, di sini ada tulisan MP4, AVI, dan 3GP. Ini fungsinya adalah ketika kita klik pada MP4, nanti format atau ekstensi film yang akan dihasilkan akan menjadi MP4. Begitu juga kalau teman-teman klik pada bagian AVI. Maka, film yang sudah hasil dari pemotongan film tersebut, pengeditan dari film kita tersebut, akan memiliki ekstensi AVI. Karena saya akan mengubahnya dalam ekstensi MP4, saya akan klik pada bagian MP4. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada output, ada add file, dan ada change. Di sini, yang akan saya lakukan adalah klik add file. Jadi, fungsinya untuk menaruh film apa yang ingin kita masukkan yang akan diedit. Saya klik add filenya. Saya klik video. Nah, ini adalah film yang akan saya edit. Klik open. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah klik option. Di mana option ini sebenarnya menu di dalamnya ada banyak lagi. Pada menu option ini, karena tujuan saya adalah mengambil opening song-nya saja. Jadi, film ini ada durasinya sepanjang 10 menit 20 detik. Dan opening song-nya nanti dimulai, kalau tidak salah, pada 1 menit 10 detik. Dan diakhiri pada 1 menit 43 detik. Yang harus teman-teman perhatikan adalah pada bagian start time dan end time. Jadi, nanti kalau teman-teman memasukkan angka di sini, seperti ini. Kita masukkan 1, 10. Kemudian saya masukkan 1, 43. Jadi, nanti hanya pada bagian dari 1 menit 10 detik ini sampai 1 menit 40 detik ini yang akan kita ambil. Dan selebihnya, kita biarkan. Jadi, kalaupun kita sudah memotong filmnya, file asli dari film tersebut tidak akan hilang. Jadi, akan menjadi 2. Seperti itu. Kita mulai saja. Karena saya sudah memasukkan nilainya. Kita tinggal klik OK. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman nanti ingin mengecilkan videonya, atau ingin mengambil hanya potongan-potongan tertentu, teman-teman bisa mengklik pada bagian group ini. Kalau teman-teman klik groupnya, maka nanti akan ada muncul kotak di area video ini. Sehingga teman-teman bisa mengatur sendiri. Pengen di bagian mana video itu diambil. Seperti itu. Oke, sudah. Saya akan klik OK. Kalau teman-teman ingin mengubah outputnya, teman-teman bisa klik pada bagian change. Jadi, nanti filenya akan bisa ditentukan oleh teman-teman sendiri. Apakah ingin ditaruh di D, di partisi C, ditaruh di file video, atau lain sebagainya. Boleh. Kalau sudah, kita hanya tinggal klik OK. Oke, dan kemudian, lihat, disini sudah ada file film yang sudah kita ambil. Kemudian selanjutnya kita klik Start. Nah, maka setelahnya, seterusnya, komputer akan melakukan rendering. Dan kita biarkan. Lihat, sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, kalau teman-teman tadi bingung, lupa di mana naruh filenya, teman-teman tinggal klik bagian output yang ini. Maka akan langsung tertuju pada bagian film yang sudah kita potong. Seperti itu. Oke, kita ambil filmnya. Saya akan meng-cutnya. Nah, lihat perbandingannya tadi. Saya akan kecilkan. Ini film asli kita, durasinya 10 menit 20 detik, dengan kapasiti 45 MB. Ini adalah video yang sudah kita ambil, 33 detik, dengan kapasiti 4 MB. Kita buka. Lihat. Film yang sudah saya ambil, dimulai dari langsung opening song-nya. Seperti itu. Gimana, teman-teman, pastinya kalau teman-teman yang pengen menguasai lagi tentang pengeditan, stay tune di channel saya. Sekian dari saya. Untuk berikutnya, saya akan memberikan contoh tutorial yang lain. Salam semuanya. Hai semuanya. Kembali lagi bersama saya, Oma Syu. Kali ini saya akan mencoba memberikan atau membuat sebuah tutorial dengan aplikasi format factory. Saya akan menggabungkan dua video yang berbeda. Jadi, kalau teman-teman ada video-video yang terpisah dan pengen disatukan, bisa. Teman-teman bisa menggunakan format factory ini sebagai rekomendasi aplikasi yang bisa digunakan untuk menggabungkan dua video. Nah, gimana caranya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik menu advance. Kita klik pada bagian menu advance ini, maka disini akan ada beberapa menu pilihan, di mana joiner digunakan untuk menyatukan dua musik yang berbeda. Jadi, ada dua, tiga, atau empat musik juga bisa dilakukan. Kalau mag, bisa digunakan untuk menyatukan antara video dan musik. Jadi, kalau teman-teman sebelumnya sudah membuat video dengan suara, dengan kualitas yang jelek, teman-teman bisa membuat dubbingnya dan kemudian menyatukan film dan suara tersebut. Kali ini karena saya akan menyatukan dua film yang berbeda, saya akan mengklik pada bagian video joiner. Disini ada beberapa menu pilihan. Pertama, saya akan mengubah ekstensinya, saya akan mengubahnya menjadi MP4. Karena MP4 salah satu ekstensi global yang bisa digunakan untuk apa saja. Bisa diputar di smartphone, komputer, DVD, dan lain sebagainya. Disini ada add file, kita klik bagian add filenya. Kemudian, teman-teman masukkan video yang ingin teman-teman jadikan satu. Saya sarankan untuk memasukkannya satu per satu, sehingga nanti urutan videonya bisa teratur sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya akan memasukkan ini terlebih dahulu. Dan kemudian, untuk bagian keduanya, saya akan mengklik pada bagian video yang kedua. Kita klik open. Nah, sekarang saya sudah ada dua video yang akan disatukan. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik OK. Maka akan muncul tampilan bahwa dua video ini sudah siap untuk disatukan. Kemudian, yang teman-teman bisa lakukan adalah mengklik tombol start. Dengan begitu, nanti secara otomatis format factory akan mengubah format video kita, maaf, akan mengubah video kita menjadi satu bagian atau satu kesatuan yang utuh, seperti itu. Ketika sudah selesai nanti loadingnya, teman-teman bisa klik pada bagian output folder ini, sehingga nanti akan menuju langsung ke tempat di mana video yang sudah kita satukan tersebut. Oke, kita langsung klik saja startnya. Hai semua, kembali lagi bersama saya Oma Syu. Kali ini saya akan membuat tutorial video dengan aplikasi format factory, yaitu kali ini saya akan menyatukan video dengan suara. Jadi, kalau teman-teman yang sebelumnya sudah membuat video, namun hasil dari suaranya tidak bagus, teman-teman bisa melakukan dubbing. Dan format factory adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menyatukan dua file tersebut. Untuk menyatukan dua file, yang harus kita klik adalah advance. Kita klik. Untuk bagian joiner ini digunakan untuk menyatukan dua film. Jadi, dua atau tiga film, empat, lima, atau lebih, teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan video joiner. Karena kali ini saya akan menyatukan dua ekstensi yang berbeda, yaitu film dengan suaranya yang akan saya klik adalah mug. Kita klik menu mugnya. Nah, di sini ada dua tempat file. Pada bagian atas ini digunakan untuk memasukkan file video. Dan untuk bagian bawahnya digunakan untuk memasukkan file suaranya. Kita klik filenya. Yang pertama saya akan memasukkan videonya terlebih dahulu. Di sini saya punya opening song dari sebuah film. Kita klik, kemudian open. Dan ini video yang sudah kita masukkan, yang tidak ada suaranya. Dan saya akan memasukkan suaranya. Yaitu klik pada bagian audio steam add file pada bagian yang ini. Kita klik. Saya akan mencari file dengan ekstensi 3 add, maaf. Maksud saya adalah mp3. Mp3. Nah, ini file ini sudah saya siapkan sebelumnya dengan ekstensi mp3. Lihat, hanya tinggal bagian ini saja. Kita klik. Open. Nah, dengan begini teman-teman, hanya tinggal klik oke saja. Nanti secara otomatis file tersebut akan digabungkan menjadi satu. Sehingga yang tadinya tidak ada suaranya, bisa ada suaranya. Kita klik pada bagian start. Tunggu.